Nah, sepertinya Facebook tidak mau kalah nih dengan YouTube. Kita juga bisa mendapatkan penghasilan atau bisa mendapatkan uang jika kita mengupload atau pengunggah video kita di Facebook. Nah, mau tahu caranya bagaimana untuk menghasilkan rupiah atau pengunggah di Facebook? Simak terus ya. Nah, gini jika kita memiliki akun di Facebook, akun kita itu bisa dimoratisasi sehingga kita bisa mendapatkan penghasilan di Facebook ya. Jadi, kalau kalian mau mencoba alternatif untuk menjadi content creator, kalian juga bisa mencoba membuat video lalu kalian upload di Facebook ya. Nah, sebelum kita berkreasi di Facebook, tentunya kita harus paham tentang syarat-syarat apa saja yang perlu kita penuhi untuk bisa menghasilkan uang di Facebook. Nah, salah satu syaratnya adalah akun Facebook kita itu harus kita ubah dulu menjadi akun Facebook profesional ya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas step-by-stepnya bagaimana cara merubah akun Facebook kita menjadi akun Facebook yang profesional. Nah, setelah akun Facebook kita sudah menjadi akun Facebook profesional, setelah itu kita perlu melengkapi ataupun memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh pihak Facebooknya ya. Persyaratannya untuk kita mendapatkan penghasilan di Facebook itu ada dua. Yang pertama yaitu kita bisa dapat bintang atau semacam stiker seperti itu ya. Yang kedua yaitu kita bisa mendapatkan penghasilan dari iklan. Nah, untuk persyaratan pertama, jika kita ingin mendapatkan penghasilan dari bintang yaitu setiap star atau bintang yang kalian terima, Facebook akan memberikan kalian 0,01 USD ya atau sekitar 156 rupiah. Nah, dengan ketentuan Anda harus memenuhi standar komunitas, lalu kalian juga harus lulus dan tetap mematuhi kebijakan monetisasi mitra dan kebijakan monetisasi konten Facebook. Yang ketiga adalah kalian harus memiliki 500 pengikut setidaknya dalam waktu 30 hari berturut-turut. Nah, yang keempat adalah Anda harus berusia minimal 18 tahun. Nah, itu tadi ya persyaratan bagaimana cara kita bisa mendapatkan penghasilan lebih awal di Facebook yaitu bisa menggunakan fitur bintang atau seperti fitur stiker gitu ya yang bisa diberikan penonton kepada video kita. Nah, selanjutnya untuk persyaratan jika kita ingin mendapatkan penghasilan dari iklan persyaratannya kurang lebih seperti ini yaitu penghasilan iklan dibagi menjadi dua ya yaitu iklan di video lalu juga ada iklan di siaran langsung. Nah, ini kalian bisa baca sendiri ya. Oke, kurang lebih seperti tadi ya persyaratan yang harus kita penuhi jika kita ingin demonetisasi atau mendapatkan penghasilan di Facebook. Nah, oke. Langsung saja kita praktekkan untuk cara mengubah akun Facebook kita menjadi akun Facebook yang profesional ya. Nah, oke. Caranya yaitu kalian buka dulu Facebook kalian ya. Nah, jika kalian sudah terbuka seperti ini kalian pilih yang bagian paling kanan yang ada strip 3-nya ini. Nah, setelah itu kalian scroll ke bawah kalian perhatikan yang saya lingkari ini eksistensi publik. Ini tinggal kalian klik saja. Nah, jika sudah seperti ini selanjutnya kalian bisa klik saja gunakan mode profesional. Lalu kalian klik berikutnya. Nah, selanjutnya akan muncul halaman seperti ini ya. Aktifkan mode profesional tambahkan fitur baru ke profil kalian sehingga kalian bisa tumpu sebagai kreator di Facebook. Hasilkan uang dari konten Anda. Jika Anda memiliki syarat, buka kunci fitur monetisasi untuk menghasilkan uang dengan membuat konten baru. Dan lain sebagainya ya. Nah, setelah itu kalian bisa klik saja aktifkan. Nah, selanjutnya kalian akan diminta untuk mengisikan beberapa dokumen yang diperlukan ya. Yaitu yang pertama adalah tinjau pengaturan privasi. Ada dua, yaitu bagikan postingan Instagram Anda ke Facebook secara otomatis atau tinjauan pengaturan pemiksa. Ini kalian isikan saja ya. Nah, oke. Selanjutnya kita diminta untuk mengisikan empat langkah ya. Yaitu ada buat konten baru. Selanjutnya ada tambahkan detail tentang diri Anda. Pelajari cara membuat iklan. Lalu yang terakhir adalah tautkan akun WhatsApp kalian. Oke, kita coba dulu untuk langkah yang kedua ya. Yaitu tambahkan detail tentang diri Anda dulu. Nah, di halaman ini hal yang perlu kalian isikan adalah kategori, lalu kata ganti, lalu pekerjaan, setelah itu pendidikan ya. Untuk kategori ini bisa kalian pilih aktor, lalu di sini ada atlet, ada blogger, ada fotografer, dan lain sebagainya. Ini saya pilih untuk kreator digital saja. Nah, setelah kategori, selanjutnya kalian diminta untuk mengisikan kata ganti. Ini tinggal kalian klik saja, lalu kalian bisa menambahkan kata ganti. Tambahkan hingga empat kata ganti yang menggambarkan Anda ke profil sehingga orang tahu cara menemukan ataupun merujuk ke konten ataupun akun kalian ya. Anda bisa mengontrol siapa yang dapat melihat kata ganti Anda di profil kalian. Nah, ini bisa kalian isikan saja sesuai dengan kebutuhan kalian ya. Nah, setelah kata ganti, selanjutnya yaitu pekerjaan. Tinggal kalian klik saja, tambahkan pekerjaan. Nah, ini bisa kalian isikan tempat kalian bekerja ataupun kalian pekerjaannya apa. Nah, setelah itu kalian diminta untuk mengisikan pendidikan kalian ya. Kalian sesuaikan saja dengan kebutuhan ataupun pendidikan masing-masing. Nah, setelah itu kota saat ini, kota asal, dan hubungan ini bisa kalian sesuaikan dengan profil pribadi kalian ya. Nah, jika semua dokumen sudah kalian isikan, tinggal kalian klik saja simpan. Nah, selanjutnya yaitu pelajari tentang membuat iklan. Ini bisa kalian klik saja, lalu kalian buka pusat iklan. Nah, selanjutnya ini bisa kalian pelajari ya. Nah, jika memang sudah kalian pelajari, kalian bisa langsung saja kembali. Nah, maka otomatis akan tercetang hijau seperti ini ya. Itu tinggal kalian baca-baca saja, tidak ada masalah. Kalian tidak perlu membuat iklannya. Nah, setelah itu kita coba untuk mentautkan akun WhatsApp kita. Tinggal kita klik saja. Nah, selanjutnya kita tidak perlu untuk mengisikan nomor WhatsApp kita ya. Nah, oke. Selanjutnya jika setelah kalian mentautkan akun WhatsApp kalian ke Facebook, selanjutnya yaitu kalian membuat konten baru ya. Nah, kalian bisa klik saja buat konten baru. Selanjutnya kalian bisa memposting ataupun mengupload video seperti biasanya ya, seperti kalian mengupload di akun-akun yang tidak profesional. Ini bisa kalian upload terlebih dahulu. Nah, kurang lebih seperti itu tadi ya untuk bagaimana cara men-setting akun kita supaya bisa menjadi akun Facebook yang profesional. Sehingga kita bisa mengajukan monetisasi setelah persyaratan yang diminta itu bisa kita penuhi ya. Nah, dan jika semua persyaratan sudah terpenuhi, selanjutnya kita bisa mulai menghasilkan uang di Facebook. Nah, semoga pada video kali ini bisa memberikan informasi yang cukup bagi kalian rekan. Terima kasih sudah menonton. See you next video. Terima kasih sudah menonton.